Hari ini saya mau memasak sambal kentang ya Saya disini punya kentang 5 biji Yang saya sudah di kupas dan direndam Dan saya sekarang mau dipotong-potong ya Disini ada cabai merah, cabai besar Secukupnya saya gunakan 7 ya Disini ada bawang putih, ada tomat, bawang bombay, lengkuas, dan serai Ada daun salam, daun jeruk Disini ada cabai rawit Ini saya mau dipotong-potong ya Saya gak akan diuleg atau di blender ya Saya akan dipotong-potong ini ya Ini aja yang saya blender Dan disini akan ditambahin kaldu Dan disini ada garam Ada gula pasir Saya gunakan 1 sendok ya Kalau kaldu saya gunakan manji Misalnya kalau kalian suka yang powder, munggo ya Nah ini yang pertama saya mau potongin dulu ya Kentang ya Nah ini kentang setelah sudah dipotong-potong ya Sekarang saya mau ditiriskan, dicuci dan ditiriskan ya Dibilas ya Nah setelah kentang sudah dicuci dan ditiriskan Kita Manasin minyak ya buat goreng kentang dulu Nah yang pertama saya mau ngangkat ini dulu panci ya Saya diganti dengan Berserah 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 Seperti dulu Panas 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 Nah sekarang sudah disiapkan wajah Saya sudah dikasih minyak Tunggu sampai dia panas dulu ya Kita digoreng Kentangnya Nah ini minyak sudah panas Saya sudah dicobain 1 kentang Saya langsung dimasukin semuanya Kita goreng ya Nunggu kentang mateng ya Kita blader bumbu dulu Disini ada bawang merah Yang saya sudah dipotong-potong ya Saya tidak dibuang ini Bijilnya Saya biarkan masih utuh ya Kalau misalnya kalian ingin dibuang Bijilnya munggu ya Disini ada bawang putih Saya akan dimasukin semuanya Dan bawang bombay Saya akan di blender Bisa diganti dengan bawang merah kecil ya Nunggu Kasih tomat Nah ini Apa namanya Pelangkuas Dan jahe Saya geprak aja ya Ini jahe Dan ini serai ya Saya sudah geprak Ada daun salam Daun jeruk Saya tidak akan di blender Dan disini saya akan ditambah yang cabai pedas ya Cuman 7 biji aja Dan disini yang saya sudah dipotong-potong cabai yang tadi saya kasih tau ya Saya ambil sedikit aja yang saya di blender ya Ini sudah cukup ya Sudah cukup Kita cek kentang ya Nah ini kentang sudah cukup Kita ditiriskan ya Kita angkat Nah ini sudah tidak usah dicuci lagi ya Wajan yang sudah dipindah ya Kentangnya Saya langsung aja kentangin Bungu ya Nah ini saya akan ditumis ya Sampai mateng Saya kasih minyak sedikit ya Cukupnya Saya akan dikasih serai Dan duangkuas Daun salam Daun jeruk Dan jahe ya Ini serai enggak Bukan serai fresh Ini dari freezer ya Nah setelah itu kita biarkan ya Sampai bumbu mateng ya Serai itu nanti kita sambung lagi ya Kalau sudah mateng bumbunya Nah sekarang Sudah mengering Sudah memateng bumbu Saya kasih air ya Saya kasih kaldu juga ya Nah setelah itu saya kasih garam Secukupnya Dan gula pasir ya Secukupnya Saya kasih satu sendok Bukit lagi ya Tunggu sesaat ya Nah setelah itu saya kasih kentang Yang tadi saya sudah di blender ya Tapi sebelum saya kasih kentang Saya mau kasih cabai dulu ya Saya sudah potong-potong ya Nah ini cabainya ya Yang saya sudah potong-potong Misalnya kalau kalian enggak mau ya Dikas cabai yang kayak gini Biar enggak terlalu pedas Jangan ditiru ya Kalau saya karena suka pedas ya Jadi saya pengen ekstra sambal kentang yang pedas ya Tunggu sebentar Nanti kita masukin kentangnya ya Biar meresap bareng-bareng ya Nah yang sekalian aja ya Biar meresap bareng Biar mateng bareng ya Kita ditumis Diaduk-aduk maksudnya ya Diaduk-aduk sampai merata Sampai mateng ya Cabai dan bumbunya juga masuk Meresap di kentang ya Nah ini sudah pas semuanya Sudah meresap Kita matiin kompornya Kita hidangkan ya Sudah diaduk-aduk Sudah meresap dengan rata juga ya Nah ini dia ya hasilnya ya Sambal kentang ya Ini enak banget loh Wajib kalian coba Dengan nasi yang masih hangat tuh ya Ini dia nasi Saya masak nasi Sama sambal kentang ini Mantep banget loh Disini saya juga masak Curry ayam Cocok dengan sambal kentang ya Terima kasih yang sudah menonton video saya ya Dan jangan lupa Di subscribe dan di like ya Ini saya juga akan masak ini ya Sup telur ya Sup telur ini enak banget Misalnya kalau kalian kepingan resepnya Saya dipisahin ya Videonya ya Daaah Daaah